Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku sekalian Para pemirsa yang saya hormati Kita masih dalam kajian kisah Nabi Ibrahim AS Full dan terlengkap Yang dalam pertemuan ini Sudah meluncur di episode ke sembilan Berjudul Sejarah Ibrahim AS Membangun Kaabah Dan mari kita ikuti kajiannya Subscribe Bagi para sahabatku yang berkenan Mongo Riwayat Ali R.T dalam kitab Al-Kamil Fitarikh Mengatakan Waktu Allah Ta'ala memberi perintah Kepada Ibrahim AS Untuk membangun Kaabah Ibrahim merasa tak mampu untuk melaksanakannya Lalu Allah Ta'ala mengirim angin puting beliung Untuk menenangkan hati beliau Dan angin ini Adalah angin ketenangan Yang dikirimkan Allah Untuk para kekasihnya Bukan angin bencana Yang dikirimkan Allah Untuk para manusia yang menyimpang Seperti yang dialami oleh Kaum Aad Dan angin baik tersebut Mempunyai dua kepala Dengan kelembutan angin ini Dia membawa Ibrahim Berjalan terbang Dan menurunkan beliau Pas di depan Kaabah Dan disitulah Beliau merasa tenang Dan mantap Untuk membangun Kaabah Atas perintah Allah SWT Riwayat dari Imam As-Sa'labi Berkata Kemudian Allah SWT Mengirimkan awan Kepada beliau Dan berkata Wahai Ibrahim Besar dan tingginya Kaabah Sama seperti awan ini Dan mulailah Nabi Ibrahim AS Menggali kembali Sisa-sisa fondasi Kaabah Lalu Saat sedang menggali Tiba-tiba Ibrahim AS Menemukan batu marmer hijau Berbentuk tiga lapisan Dan masing-masing ada tulisan yang diukir Lapisan pertama Terukir tulisan An'allahu la ilaha illa ana Rabbul baydi Mugliha Wahia guzzarun Wamurhiha Wahia kuffarun Saya Allah Tidak ada Tuhan selain saya Tuhan bangunan ini Zat Yang menjadikan bangunan ini mahal Sebab ada air yang melimpah ruah Juga Zat Yang menjadikan bangunan ini Murah Sebab tanahnya yang tandus Dan lapisan yang kedua Terukir tulisan An'allahu la ilaha illa ana Rabbul baydi Mughlikul tughat Wamufkirul zunnat Wamukhzitarikul salah Saya Allah Tidak ada Tuhan selain saya Tuhan bangunan ini Yang membinasakan orang-orang yang menyimpang Yang membuat fakir para pelaku zina Yang membalas orang-orang yang meninggalkan salat Dan lapisan yang ketiga Terukir An'allahu la ilaha illa ana Rabbul baydi Rabbul baydi Memakin bahwa Kemampuan orang itu adalah ketidakmampuannya Sebab daya upaya dia tergantung daya upayanya Allah subhanahu wa ta'ala Kemampuan dia tergantung kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau orang itu masih tergantung oleh kemampuan Allah Maka sejatinya orang itu tak punya kemampuan Walau kenyataannya dia merasa mampu Para sahabatku sekalian Kemudian Allah ta'ala Memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Untuk mengambil batu Bahan untuk membangun Baitullah Di lima gunung Pertama gunung Tur Sina Mesir Yang kedua gunung Tur Zaita Palestina Ketiga gunung Libnan di Libanon Keempat gunung Judi di Turki Kelima gunung Hurra di Mekah Dan Ismail alaihissalam Yang berangkat mengambil batu-batu Yang ada di gunung-gunung tersebut Setelah batu-batu tersebut sudah terkumpul Ibrahim alaihissalam Mulai membangun Baitullah Sedikit demi sedikit Hingga bangunan tersebut menjadi tinggi Seperti yang tertuang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Surah Al-Baqarah Ayat 127 Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Dan ingatlah ketika Ibrahim Meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail Seraya berdoa Ya Tuhan kami Terimalah amal dari kami Sungguh engkau lah yang maha mendengar Maha mengetahui Para ahli riwayat berkata Sesungguhnya Batu yang terkenal dengan sebutan Makom Ibrahim Adalah batu yang digunakan untuk Pijakan Ibrahim alaihissalam Saat membangun Baitullah Dan ajaibnya Saat Ibrahim meletakkan batu Di bangunan yang tinggi Batu makom Ibrahim itu Ikut meninggi Dan saat Ibrahim alaihissalam Meletakkan batu kebangunan yang lebih rendah Batu tersebut ikut rendah Sahabat Anas bin Malik r.a Berkata Aku melihat dengan jelas Tapak kaki Ibrahim alaihissalam Di batu itu Makom Ibrahim Termasuk Garis-garis Sidik jari kaki Ibrahim alaihissalam Terlihat jelas Hanya saja Lambat laun Garis-garis sidik jari kaki Ibrahim alaihissalam Sudah hilang Sebab seringnya disentuh oleh Para manusia Imam Al-Kisai berkata Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Membangun Baitullah Mendadak Ada suara dari Arah gunung Abi Kubais Sungguh Ada padaku Barang titipan Untukmu Maka ambillah Sekarang Wahai Ibrahim Dan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam Mendekati Gunung tersebut Yang bersuara Tiba-tiba Gunung itu Terbelah Dan mengeluarkan Batu Yang disebut Hajar Aswat Sebab Dahulu Saat Nabi Nuh alaihissalam Keluar dari Perahu Pada waktu Banjir Beliau Keluar Sambil Membawa Batu Hajar Aswat Dan Menitipkan Kepada Gunung Abi Kubais Dan singkat Cerita Kala Ibrahim Alaihissalam Selesai Membangun Baytullah Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Beliau Naik ke atas Baytullah Untuk Memanggil Para manusia Seperti Yang tertuang Di dalam Surah Al-Hajj Ayat 27 Dan Serulah Manusia Untuk Mengerjakan Haji Niscaya Mereka Akan Datang Kepadamu Dengan Berjalan Kaki Atau Mengendarai Setiap Unta Yang kurus Mereka Datang Dari Segenap Penjuru Yang Jauh Para Ahli Riwayat Berkata Suara Seruan Nabi Ibrahim Alaihissalam Saat Memanggil Para Manusia Bisa Terdengar Keseluruh Penjuru Dunia Dan Seseorang Pada Waktu Itu Yang Menjawab Panggilan Ibrahim Dengan Talbiah Maka Dia Bisa Dipastikan Berangkat Haji Dan Apabila Tidak Bertalbiah Maka Dia Tidak Akan Berhaji Dan Riwayat Dari Imam As-Sa'labi Beliau Berkata Baitullah Yang Dibangun Oleh Ibrahim Masih Masih Tetap Tetap Kokoh Sampai Masa Tahun Ketiga Puluh Lima Dari Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu Para Kaum Quraish Merobohkan Dan Membangun Kembali Untuk Yang Kedua Kalinya Dan Di Dalamnya Ditempatkan Patung Patung Atau Gambar Gambar Para Malaikat Dan Para Nabi Sampai Saat Fatuh Mekah Atau Masa Kemenangan Islam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menghapus Patung Patung Atau Gambar Gambar Yang Ada Di Dalam Kaabah Tersebut Kemudian Seperti Yang Direwayatkan Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumah Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengutus Tamim Bin As'ad Al-Khuzai Untuk Memperbarui Batas-batas Tanah Haram Yang Telah Ditetapkan Oleh Nabi Ibrahim Alayhi Salam Dan Diperlihatkanlah Kembali Oleh Malaikat Jibril Alayhi Salam Kepadanya Hadis Riwayat Abu Nu'aim Al-Asfihani Dan Kemudian Setelah Itu Lambat Laun Direnovasi Lagi Oleh Umar Bin Khattab Setelah Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kemudian Direnovasi Lagi Oleh Abdullah Bin Zubair Di masa Pemerintahan Mu'awiyah Bin Abis Sufyan Dikala Bangunan Itu Mulai Rontok Mulai Hancur Karena Ada Musibah Kebakaran Kemudian Para Jamaah Haji Merobohkan Semua Bangunan Renovasi Abdullah Bin Zubair Dan Mereka Membangun Kembali Baitullah Dengan Sempur Dan Itu Terjadi Di Tahun 74 Hijriah Pada Masa Pemerintahan Abdul Malik Bin Marwan Dan Cukup Sampai Disini Sampai Bertemu Kembali Di Episode Selanjutnya Wallahu A'lam Bissawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh